Intro 1 Maret 2018 akan menjadi catatan sejarah baru bagi lembaga negara BNN karena pada tanggal ini badan narkotika nasional Republik Indonesia secara resmi telah berganti ke pemimpinannya setelah 2 setengah tahun dipimpin oleh Komjen Pol Dr. Andes Budiwaseso kini jabatan tersebut digantikan oleh Irjen Pol Dr. Andes Heruwinarko yang sebelumnya menjabat sebagai deputi penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK seperti yang diketahui bahwa per 1 Maret 2018 Irjen Pol Heruwinarko secara resmi menggantikan Komjen Pol Budiwaseso yang telah memasuki masa pensiun acara kenal pamit dilakukan di depan awak media di gedung BNN Pusat Cawang, Jakarta Timur Irjen Pol Heruwinarko menjadi Kepala BNN setelah sebelumnya dilantik di Istana Negara oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dengan berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia No. 14 tahun 2018 tanggal 28 Februari 2018 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Badan Narkotika Nasional Irjen Pol Dr. Andes Heruwinarko yang telah resmi menjabat sebagai Kepala BNN Republik Indonesia Heruwinarko yang merupakan lulusan AKPOL tahun 1985 karirnya mulai menanjak saat ia dipercaya menjabat sebagai Kepal Res Jakarta Pusat pada tahun 2009 bahkan pada tahun yang sama Irjen Pol Heru diangkat menjadi penyidik utama tingkat 2 Direkturat Ekonomi Khusus Baris Krim Polri dan Wakil Direktur Ekonomi Khusus Baris Krim Polri tak sampai setahun, tepatnya tahun 2010 Irjen Pol Heru kemudian dipercaya menjabat sebagai Wakil Direktur Tindak Pidana Korupsi Baris Krim Polri dan pada tahun yang sama menjadi asisten Deputi 5 Bidang Keamanan Nasional Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Kamanan lalu pada tahun 2012 dipromosikan sebagai Kapolda Lampung hingga tahun 2015 selepas menjabat sebagai Kapolda Lampung Heruwinarko mendampingi Luhut Panjaitan sebagai staf ahli bidang ideologi dan konstitusi lalu Jenderal Badruddin Haiti yang pada saat itu menjabat sebagai Kapolri menugaskan Heruwinarko menjadi Deputi Penindakan KPK hingga akhirnya sekarang diangkat menjadi Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Tidak ada gunanya juga saya nampu-nampu Hari ini rekan-rekan saya sampaikan bahwa hari ini saya secara resmi menyerahkan secara keseluruhan tugas dan tanggung jawab saya kepada pengganti saya yaitu Regen Pol Heruwinarko Esa Jadi saya sudah resmi menyerahkan dan tadi saya sudah memaparkan kepada beliau apa yang sudah saya lakukan yang sedang berjalan dan yang belum Nah ini menjadi progres program kita sudah saya sampaikan kepada beliau untuk nantinya akan menjadi pegangan oleh beliau, oleh Pak Heru Pak Buni Waseso yang saya hormati pada siang hari ini saya tadi mengikuti selaterima dan mengikuti juga paparan Pak Buni Waseso tentang apa dan apa yang tentang GNN dan apa yang telah dilakukan dan apa yang akan dilakukan dan saya di sini bersyukur telah menjalankan dan melanjutkan kebijakan-kebijakan beliau yang saya tinggal menjalankan saja dan mungkin ke depan saya akan perbaiki-perbaiki yang perlu saya perbaiki dan yang jelas apa yang lakukan oleh beliau saya akan tetap jalankan terutama dalam pemberantasan untuk pemberantasan narkoba ini saya harap Bapak Presiden bagaimana kita bisa menekan masuknya barang-barang narkoba ini karena narkoba ini hampir 80% dari luar dan juga arah dari luar untuk rehabilitasi pencegahan pemberdayaan masyarakat bagaimana kita bisa menurutkan untuk menurutkan korban-korban penyakunan narkotika ini dari Jakarta Tim Liputan Tri Brata TV Salam Tri Brata Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!